selamat menikmati garis bilangan bulat bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif bilangan 0 dan bilangan bulat negatif lihat gambar ada ada garis disini ada garis garis bilangan yaitu yang sebelah tengah adalah 0, ke kanan adalah nilai positif, 1 bilangan positif bilangan bulat positif 1, 2, 3, sampai 6, kalau yang ke kiri adalah bilangan bulat negatif begini gambarnya kemudian, jika suatu bilangan pada garis bilangan terletak di sebelah kanan, bilangan lain maka nilai bilangan itu adalah lebih besar contoh, karena 3 letaknya di sebelah kanan 2, maka 3 lebih besar dari 2 ini 3 3, kalau letaknya kanan, lebih besar dari 2 karena main 3 letaknya sebelah kanan dari main 4 maka main 3 adalah lebih besar main 3 lebih besar daripada main 4 jika suatu bilangan pada garis bilangan terletak di sebelah kiri bilangan lain maka nilai bilangan itu akan lebih kecil contoh, karena 3 letaknya di sebelah kiri 4 maka 3 lebih kecil daripada 4 disini tadi dia lebih disini sebelah kiri 4 adalah lebih kecil dari 4 kemudian, karena main 3 letaknya di sebelah kiri dari main 2 maka main 3 lebih kecil daripada main 2 kemudian, operasi hitung bilangan bulat A penjumlahan dan pengurangan langkah-langkah pengerjaan 1 penunjukan angka panah bilangan pertama dimulai dari 0 penunjukan anak panah bilangan kedua dimulai dari ujung panah bilangan pertama bilangan hasil operasi penjumlahan garis miring pengurangan dimulai dari 0 sampai pada ujung panah bilangan kedua terakhir untuk bilangan positif arah anak panah ke kanan sedangkan untuk negatif arah panah ke kiri contoh ini bilangannya garis bilangan contoh A 6 plus 3 sama dengan N maka N adalah lihat garis bilangannya mulai dari 0 1 2 3 sampai 9 kemudian ke kirinya adalah min 1 min 2 min 3 yang pertama 0 sampai 6 nah ke kanan ditambah 3 makin ke kanan 3 jadi sama dengan 9 8 minus 6 sama dengan N N ada berapa disitu ada angka pertama ke kanan 8 minus kembali lagi ke kiri adalah menjadi 2 jadi N nya sama dengan 2 C min 6 plus 2 sama dengan N N nya berapa lihat dari 0 disitu kita ke kiri min 6 dulu kemudian baru ke kanan lagi ditambah 2 jadi sisanya adalah N nya sama dengan min 4 paham kemudian yang D min 4 min 4 min min 4 min 4 sama dengan N N nya berapa disitu dilihat dari 0 min 4 kemudian ke kiri lagi min 4 jadi N nya sama dengan min 8 kemudian yang ke E min 7 min dalam kurung min 4 tutup kurung sama dengan N N nya berapa pertama min 7 ke kiri kemudian ditambah min tambah min kali min sama dengan plus berarti tambah 4 ke kanan 4 jadi N nya sama dengan 3 perkalian bilangan bulat untuk menyelesaikan perkalian bilangan bulat perhatikan ketentuan di bawah ini dalam kurung plus kali plus sama dengan plus plus kali minus sama dengan minus min kali plus sama dengan min min kali min sama dengan plus jadi contohnya 5 kali 3 sama dengan 15 5 kali dalam kurung min 3 sama dengan min 15 min 5 kali 3 sama dengan min 15 min 5 kali min 3 sama dengan 15 karena min kali min adalah plus pembagian bilangan bulat untuk menyelesaikan pembagian bilangan bulat perhatikan ketentuan di bawah ini sama plus bagi plus adalah plus plus bagi minus adalah minus minus bagi plus adalah min min bagi min adalah plus jadi contohnya 18 dibagi 6 sama dengan 3 18 dibagi dalam kurung min 6 sama dengan min 3 min 18 dibagi 6 sama dengan min 3 awas min 18 dibagi min 6 min bagi min adalah plus jadi 3 perpangkatan bilangan bulat 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 A pangkat 4 E A pangkat N sama dengan A kali N kali titik titik sampai terakhir dibaca yang bentuk bentuk-bentuk di atas merupakan bentuk bilangan berpangkat yang merupakan hasil kali beberapa bilangan yang sama dan menentukan hasil bilangan berpangkat contohnya 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 9 kali 3 27 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 4 kali 4 adalah 16 16 kali 4 adalah 64 3 dalam kurung min 5 pangkat 2 min kali min plus jadi min 5 kali min 5 plus 25 awas min 2 pangkat 3 3 kali ganjil min 2 min 2 min 2 jadi min 2 kali min 2 plus 4 plus 4 kali min 2 min 8 sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat dalam kurung A kali B tutup kurung N sama dengan A pangkat N kali B kantor N contoh 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 2 pangkat 2 adalah 4 3 pangkat 2 adalah 9 jadi 3 kali 9 30 3 kali E 4 kali 9 sama dengan 36 2 A pangkat N dibagi B pangkat N dalam kurung A bagi B tutup kurung N contoh 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dalam kurung 6 bagi 2 pangkatnya 3 6 bagi 2 berapa? 3 3 pangkat 3 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kemudian ketiga A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M contoh 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 jadi pangkatnya saja yang ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 keempat keempat A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangin M jadi A pangkat 3 dibagi A pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4, 16 5 Dalam kurung min A Pangkat N sama dengan A pangkat N Jika N bilangan genap A min A pangkat N Jadi min A pangkat N Jika N bilangan ganjil Contoh Dalam kurung min 2 pangkat 4 Sama dengan min 2 kali min 2 Kali min 2 kali min 2 Sama dengan nilainya adalah 16 Kemudian B Min 2 pangkat 3 Sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 Sama dengan min 8 6, A pangkat min N Sama dengan 1 per A pangkat N Contohnya 3 pangkat min 2 Sama dengan 1 per 3 pangkat 2 Atau 1 per 9 7 Dalam kurung A pangkat N Tutup kurung pangkat N Menjadi A pangkat N Menjadi A pangkat M kali N Contohnya A A pangkat 2 Tutup kurung pangkat 3 Menjadi A pangkat 2 kali 3 Menjadi A pangkat 6 B 3 pangkat 4 Tutup kurung pangkat 2 Sama dengan 3 per 4 Kali 2 Menjadi 3 pangkat 6 8 A pangkat 0 Sama dengan 1 Dimana A tidak sama dengan 0 Contohnya 2 pangkat 0 Sama dengan 1 3 pangkat 0 Sama dengan 1 Kemudian Akar pangkat suatu bilangan Akar 2 Suatu bilangan Dilambangkan dengan Tanda akar itu Atau biasa Dilulis tanda akar 1 2 pangkat 3 Sama dengan 2 pangkat 2 Sama dengan 2 Kali 2 Maka menjadi 4 Nulisnya adalah Akar 4 Sama dengan 2 3 pangkat 2 Adalah 3 kali 3 Sama dengan 9 Nulisnya adalah Akar 9 Sama dengan 3 Akar pangkat 3 Suatu bilangan Dilambangkan dengan Ada tulisan akar Ada angkanya 3 Kalau akar pangkat 2 Tidak perlu ditulis 2 Contoh 2 pangkat 3 Sama dengan 2 Kali 2 Kali 2 Maka sama dengan 8 Jadi akar 8 Disitu ada Akar pangkat 3 Jadi 2 3 pangkat 3 Sama dengan 3 Kali 3 Kali 3 Sama dengan 27 Maka tulisannya adalah Akar pangkat 3 Dari nilai 27 Sama dengan 3 Penaksikan akar Pangkat Penarikan akar Pangkat suatu bilangan Dapat dilakukan Dengan menggunakan Faktorisasi prima Contohnya Akar 36 36 adalah 2 kali 2 Kali 2 Eh 2 kali 2 Kali 3 Kali 3 Atau 2 pangkat 2 Kali 3 pangkat 2 Jadi akar 36 Sama dengan 2 Akar 2 Akar 2 pangkat 2 Kali 3 pangkat 2 Menjadi 2 pangkat 2 Kali 3 pangkat 2 Jadi sama dengan 2 dibagi 2 1 3 dibagi 2 2 dibagi 2 3 pangkat 1 Jadi 2 pangkat 3 Sama dengan 6 Akar 64 Berapa? Jawabnya 2 kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Jadi 2 pangkat 6 Di situ akar pangkat 3 Nilainya 64 Jadi 64 adalah 2 pangkat 6 Jadi 6 Jadi 6 nya dibagi 3 Sama dengan 2 pangkat 2 Sama dengan nilainya 4 Demikianlah Pembahasan soal Mengenai Bab 5 Yaitu Hilangan bulat Mudah-mudahan Anak-anakku dapat Belajar dengan baik Jangan lupa subscribe Like Dan tekan tombol Lonceng notifikasi Agar Selalu berhubungan Dengan channel Oma Kevin Wassalam Selamat menikmati